Kisah Umar bin Kotob bentak kedua malaikat munkar dan nakir ketika di alam kubur agar berlaku sopan terhadap orang mukmin. Siapa yang tidak mengenal sosok sahabat Rasulullah yang satu ini, Umar bin Kotob? Sahabat yang berjuluk Singa Padang Pasir, beliau ini diketahui memiliki beberapa kelebihan dan keistimewaan. Salah satu keistimewaannya, dia tidak pernah memiliki rasa takut termasuk pada makhluk kasat mata sekelas setan. Namun sebaliknya, setan yang segan jika bertemu Umar. Seakan orat takut bagi Umar benar-benar sudah putus. Dikisahkan dalam sebuah hadis nabi bahwa setan atau jin saja takut ketika melihat Umar. Bahkan ketika berpapasan dalam sebuah jalan yang akan dilalui Umar, setan memilih jalan lain untuk menghindar. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Aisyah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Selain itu, dikisahkan juga bahwa Umar bin Khatab tidak memiliki rasa takut sedikitpun terhadap Malaikat Munkar dan Nakir yang memiliki sosok menyeramkan. Ada pun tugas dari Malaikat Munkar dan Nakir dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirminsi dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, artinya, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua Malaikat hitam dan biru. Salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, Apa pendapatmu tentang orang ini ya Rasulullah? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia hadis riwayat Tirminsi. Setiap orang yang beriman akan dengan mudah menjawab pertanyaan dari Malaikat Munkar dan Nakir. Sebaliknya, bagi orang yang zalim maka mereka akan kesulitan menjawabnya. Ali bin Abi Talib melihat Umar di alam kubur. Mengutip dari Iman Jaluddin Ah Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Menuliskan sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Syarhur Risalah. Bahwa satu ketika Rasulullah berbicara kepada para sahabat perihal Munkar dan Nakir. Digambarkannya Malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seorang mait di kuburan dalam bentuk yang begitu menyeramkan. Berkulit hitam, seram, keras, dan sifat-sifat buruk yang menakutkan lainnya. Lalu kedua Malaikat itu akan menanyai si mait ketika di alam kubur. Mendengar penuturan Rasulullah itu, Umar bin Khatab bertanya, Wahai Rasul, apakah saat di kuburan nanti aku sebagaimana sekarang ini? Ya, jawab Rasulullah. Maka kalau begitu, timpal Umar kemudian, Demi Allah akan aku lawan kedua Malaikat itu. Keberanian Umar bin Khatab memang tidak bisa diragukan. Dalam membela Islam, ia selalu berada di deretan terdepan. Tak ada yang ia takuti kecuali Allah. Konon, ketika Sayyidina Umar bin Khatab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, Abdullah menanyakan tentang keadaan sang ayah di alam kubur. Oleh umar pertanyaan, anaknya itu dijawab, Aku didatangi dua Malaikat. Keduanya bertanya kepadaku, Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Aku jawab, Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad. Lalu kepadanya aku tanyakan, Kalian berdua, siapa Tuhanmu? Mendapat pertanyaan seperti itu, Kedua Malaikat itu terkena mental, Mereka saling berpandangan. Baru kali ini ada hamba Allah yang berani membentak dan bertanya kepada kita. Salah satunya berkata, Ini Umar bin Khatab. Lalu keduanya pergi meninggalkanku. Malaikat Munkar dan Nakir justru pergi meninggalkan Umar bin Khotab yang justru bertanya balik. Tingkat keimanan yang tinggi menjadikan Umar bin Khatab berani dan bisa melontarkan pertanyaan tersebut. Berkaitan dengan Malaikat Munkar dan Nakir. Pengasuh Pondok Pesantren Rembang, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nursalim atau lebih dikenal dengan Gus Baha. Beliau menceritakan tentang keberanian Umar bin Khatab terhadap dua malaikat kubur tersebut. Dikutip dari tim Risalah Nabi. Menurut Gus Baha, Dalam kitab Nasaihul Ibad, Karya Sheikh Nawawi Al-Bantani, Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa Saidina Ali bin Abi Talib pernah meminta kasyaf. Agar terbukanya tirai gaib kepada Allah untuk melihat Umar di alam kubur. Permintaannya dikabulkan Allah dan ketika dalam kondisi kasyaf, Saidina Ali dapat melihat Umar yang berada di dalam kubur. Jadi, diam-diam Saidina Ali itu jengkel kepada Saidina Umar. Orang kok keras begitu, Setiap orang pernah dibentaknya, Saidina Ali mau melihat kebenarannya. Apakah Umar benar-benar berani membentak malaikat Munkar dan Nakir atau tidak? Kata Saidina Ali dikutip Gus Baha. Ketika Munkar dan Nakir datang, Malaikat yang digambarkan sangat menyeramkan yakni matanya laksana kendil yang terbakar, Merah dan menyela. Maka Saidina Ali sangat senang, Sebab ia kira Umar akan ketakutan. Tapi ternyata tidak, Umar bin Khotob justru bangkit dan membentak Munkar dan Nakir seraya berkata, Hai Munkar dan Nakir kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Yang sopan! Kata Gus Baha Malaikat kaget, Mungkin itu pertama kali ada orang yang berani membentak dirinya. Lalu malaikat bertanya, Memang kamu siapa? Umar menjawab, Saya ini temannya kekasih Tuhanmu, Kata Gus Baha Akhirnya Munkar dan Nakir bertanya kepada Allah, Namun Allah justru menyarankan kepada Munkar dan Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khotob. Sejak kejadian tersebut, Munkar dan Nakir tidak selalu berpenampilan seram ketika menghadapi orang mukmin, Kata Gus Baha. Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir Mengutip buku Etad Skirah Jilid satu bekal menghadapi kehidupan abadi oleh Imam Syamsuddin Al-Qurthubi. Dijelaskan bahwa sebelum bertemu dengan Malaikat Munkar dan Nakir, Roh seseorang akan diminta untuk mencatat amal perbuatannya. Setelah itu barulah datang Malaikat Munkar dan Nakir yang akan mengajukan pertanyaan. Maka kedua Malaikat tersebut, Munkar dan Nakir lantas menyuruh mait itu duduk dan memulai pertanyaannya dengan keras. Mereka membentaknya dengan bengis, padahal tanah bagi mait itu sudah seperti air saja, kemana dia bergerak, tanah itu tembus. Kedua Malaikat itu bertanya, Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Barang siapa mendapat pertolongan Allah dan dimantapkan dengan perkataan yang teguh, maka dia bisa balik bertanya, Siapa yang menugaskan kalian berdua datang kemari? Siapa yang mengutus kalian kepadaku? Tapi, ini hanya bisa dikatakan oleh para ulama dan orang-orang pilihan. Maka salah satu dari Malaikat itu berkata kepada temannya, Dia benar, dia dilindungi dari keburukan kita. Kemudian kedua Malaikat itu membangun kubur mai tersebut, dijadikan seperti kubah yang besar, dan mereka bukakan untuknya sebuah pintu menuju ke surga di sebelah kanannya. Lalu mereka hamparkan pula untuknya permadani dari sutra surga, ditaburi wawangian surga. Kemudian melalui pintu itu berhembuslah angin lembut dari surga, yang memiliki kesegaran dan wawangiannya belum pernah terbayangkan saat di dunia. Sesudah itu datanglah kepadanya amalnya sendiri dalam rupa manusia yang paling dia sukai. Amal itu menghiburnya, mengajaknya bicara dan memenuhi cahaya dalam kuburnya. Oleh karenanya, mait itu selalu gembira dan bahagia sepanjang umur dunia, sampai datangnya hari kiamat kelak. Bahkan dia bertanya-tanya, kapankah datangnya kiamat? Karena tidak ada yang lebih dia sukai selain datangnya kiamat. Semoga dengan kisah ini dapat mempertebal keimanan kita tentang kehidupan alam kubur. Maka dari itu, persiapkan bekal berupa amal ibadah kita selama hidup di dunia, supaya kita terbebas dari fitnah kubur yang sangat mengerikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.